Babat Mangir versi Sosro Winoto, episode ke-7 Raja Mataram bersiap menyambut kedatangan Kiagang Mangir Pagi hari Sang Raja sudah tampil di hadapan para punggawa Para punggawa Mataram telah hadir lengkap Adipati Montoroko duduk di depan berjajar bersama Pangeran Mangku Bumi, Pangeran Singosari, Pangeran Adipati Anom Pangeran Puger, Pangeran Puruboyo, Pangeran Joyorogo, Pangeran Wiro Menggolo Pangeran Pringgoloyo, Pangeran Teposono, dan Pangeran Juminah Para adipati pesisir juga menghadap berjajar bersama para adipati mancanegara Sang Raja berkata kepada adipati Montoroko Hai Paman, segera bagi tugas Aku berada di dalam, Paman berada di luar Adipati Montoroko berkata Saya siap, Pak Duga Sang Raja berkata lagi Mangku Bumi dan Singosari, engku sambutlah tamu di Sudimoro Para mantri pamacekan bawalah serta Bila si Mangir membawa banyak prajurit, hentikan mereka di sana Jangan sampai ada banyak prajurit Mangir yang ikut masuk ke kota Anakku Panger dan Puruboyo, kalian menyambutlah di Dololoyo Bawalah serta orang dari kacuran Tumenggung alap-alap, engku berjagalah di Bantul Jika kalian melihat orang Mangir bersenjata Jika layaknya orang berperang, segera bujuk agar kembali dengan perkataan yang manis Sisakan beberapa orang saja sebagai pengawal si Mangir Anakku Peringguloyo, Juminah, Teposono, dan Wiromenggolo Kalian bersiap di pagelaran bersama para mantri Mataram Si Wiroguno, engku berjagalah di pamuraan Jika si Mangir sampai, hentikan di sana Peralatan upacaranya suruh menanggalkan Hanya kerabatnya yang boleh ikut masuk Adapun diriku akan menunggu di Kamandungan Semua prajurit berbarislah secara rahasia di sekeliling kota Berhati-hatilah jangan sampai terlihat Setelah selesai memberi pesan-pesan Para punggawa yang ditunjuk segera berangkat ke pos masing-masing Adipati Monturoko mendampingi sang raja di Kamandungan Sementara itu, kaya Ageng Mangir sudah sampai di Bantul Gitu Menggung alap-alap menyambut dengan ramah Berkata Gitu Menggung alap-alap Duhi nak Mangir, saya diutus Ayah Paduka Sang Sinopati Yang Ngalogo Mataram Yang pertama menyampaikan restu sang raja Yang kedua menyambut kedatangan Anda Dan Raden Ajin Pembayun Gitu Mengir berkata Baik paman, saya sangat berterima kasih Atas kemuran hati sang raja yang ditujukan kepada saya Temunggung alap-alap berkata lagi Nah, karena Anda akan menghadap mertua dan juga sekaligus raja Saya memberi saran untuk kebaikan Anda Jika Anda menghadap dengan membawa banyak prajurit lengkap dengan persenjataan Itu kurang baik Bisa disebut tindak nisnah Karena bisa menimbulkan pradoga yang bukan-bukan Maka bila Anda berkenan Sebaiknya separuh pengantar Anda disuruh kembali ke Mangir saja Ada pun yang separuh silahkan dibawa ke kota Karena mungkin Anda akan lama berada di Mataram Sang raja sudah sangat rindu kepada sang putri Dan sangat berharap kedatangan sang menantu Mungkin untuk beberapa waktu belum diizinkan pulang ke Mangir Kiai Ageng Mangir menuruti saran Temunggung alap-alap Separuh pasukan kemudian diperintahkan untuk kembali ke Mangir Romongan dari Mangir kemudian melanjutkan perjalanan Sesampai di Sudimoro ada sepasukan prajurit yang menyambut Berkata raten ajang pembayun kepada Kiai Ageng Mangir Kanda itu ada pasukan menyambut dari kota Paman pangeran Mangkubungi dan paman pangeran Singosari yang memimpin Kiai Ageng Mangir lalu turun dari kuda Ratna pembayun juga turun dari tandu Keduanya mendekati sang paman berdua dan mengakukan sungkem Sang paman menyambut sang keponaan dengan berlurai air mata Kedua pangeran lalu beramah-tamah dengan Kiai Ageng Mangir seperlunya Agar Kiai Ageng Mangir merasa nyaman hatinya Kedua pangeran berkata Duh anakku kami diutus kanda raja untuk menyambut istrimu Ratna pembayun Dan juga menyambut kedatanganmu Sang raja sangat berkenan menerimamu sehingga sampai mengirim penyambutan yang berlapis-lapis Anakku, engku yang berhasil merawat si nini pembayun sehingga mau berumah tangga Sungguh sang raja sangat berterima kasih kepadamu Apalagi sang raja sudah memasang sayembara Barang siapa dapat menemukan Ratna pembayun Dialah yang akan menjadi suaminya Juga karena suka hati yang sangat bakal suami nini pembayun Sudah dikadang-kadang menjadi penguasa tanah bageleng Kami disuruh memberi dua buah payung sebagai hadiah Payung kuning untuk istrimu nini pembayun Payung hijau untukmu sebagai pertanda menantu raja Inilah tanda cinta kasih mertua kepadamu Yaya Ageng Mangir menyembah dan berkata Sangat berterima kasih hamba atas anugerah yang diberikan sang raja Sekali-kali saya takkan bisa membalas semua kebaikan yang besar ini Sekalian saya memohon agar sang raja memaafkan kesalahan saya yang dulu-dulu Ketika saya tidak mau menghadap ke Mataram Kedua pangeran berkata Anakku jangan engkau khawatir Itu perkara yang sudah berlalu Sekarang engkau berusaha untuk selalu menjaga nini pembayun Karena dia sudah menjadi istrimu Tidak akan kandap rabu membalas dendam Itu mustahil Apalagi sudah mengirim saya untuk menyambutmu Semua perkara yang sudah berlalu tidak akan dibahas lagi Besok kalau engkau sudah tiba di Mataram Jangan ragu lagi Anggaplah sang raja sebagai orang tuamu sendiri Pasti belas kasihnya akan runtuh kepadamu Ya Ageng Mangir menyatakan kesanggupan Kedua pangeran berkata lagi Aku beritahu kepadamu Karena engkau tidak menghadap raja dan sekaligus mertuamu Sebaiknya anakku Jangan engkau membawa prajurit bersenjata yang banyak Menghadap raja dengan membawa banyak prajurit bersenjata itu Ibarat tidak percaya kepada rajanya Anakku mungkin engkau akan lama berada di Mataram Jadi bawalah abdi secukupnya saja Sisanya suruh kembali ke Mangir Agar tidak meninggalkan pekerjaannya di desa Juga agar tidak membuat kehibuan di kota raja Ya Ageng Mangir menyatakan kesanggupan Hanya para abdi yang memegang peralatan upacara Dan para pembawa barang yang diizinkan ikut serta Jumlahnya ada 40 orang Semua prajurit bersenjata segera disuruh pulang ke Mangir Namun tumba kiai baru masih dibawa serta oleh seorang abdi dari Mangir Kedua pangeran berkata Marilah anakku kita segera berangkat Mumpung masih pagi Kiai Ageng Mangir menyatakan kesiapan Rombongan dari Mangir dan para penyambut segera berangkat Dua pangeran adik saharaja berada di depan Lalu disambung pasukan temenggung alap-alap Di belakangnya baru tandu ratna pembayun Kiai Ageng Mangir naik kuda di belakang tandu Ketika sampai di Donoroyo Rombongan disambut lagi oleh sepasukan dari kota yang dipimpin Pangeran Puger dan Pangeran Puruboyo Ratna pembayun kembali turun dari tandu dan menyambut Para adik yang menjemput Ratna pembayun memperkenalkan para adik kepada Kayai Ageng Mangir Kanda para adik menyambut kedatangan paduka Kata Ratna pembayun Kayai Ageng Mangir terkopoh-kopoh turun dari kuda dan mendengkat Mereka bersalaman lalu duduk berbincang Pangeran Puger dan Pangeran Puruboyo menyapa ramah sang kakak Kanda selamat datang di kota Raja Mataram Kayai Ageng Mangir berkata Berkat doa sang Raja perjalanan saya selamat tak kurang satu apa Kedua pangeran lalu sungkem kepada sang kakak Ratna pembayun Keduanya demi putih rasa haru Sehingga tak mampu menahan air mata Saya tak mengira bertemu lagi dengan kakak Ketika kakak pergi kami kebingungan Ayah anda sampai menjalankan prajurit ke seluruh penjuru negeri untuk mencari kakak Beruntung kakak ditemukan Kayai Ageng Mangir Kalau bukan Kimangir yang menemukan Sungguh kita belum tentu dapat bertemu lagi Ratna pembayun hanya bisa menangis Sejenak tak mampu bicara Setelah tangisnya reda Ratna pembayun berkata Sudahlah Dinda jangan dibikirkan lagi Kita semua sudah bisa berkumpul dalam keadaan tak kurang satu apa Apakah ayah dan ibu serta para saudaraku dalam keadaan sejahtera Dinda Semua selamat sejahtera Kanda tak kurang satu apapun Hanya setelah kepergian paduka ayah dan ibu sangat bersedih Maka ketika mendengar berita paduka ditemukan Ayah dan ibu sangat bersuka cita Kata kedua pangeran Setelah selesai melepas rindu Kedua pangeran menyampaikan perintah sang raja Kepada Kayai Ageng Mangir Kedua pangeran berkata Duh Kanda Mangir Perintah ayah dan raja kepada paduka Kanda tidak diizinkan membawa senjata Supaya tidak terjadi salah paham dengan para prajurit Mataram Jadi beberapa orang harus berhenti disini dan kembali ke Mangir Hanya peralatan upacara saja yang boleh masuk Untuk keamanan nanti selanjutnya akan dipegang prajurit Mataram Ini sekaligus sebagai pertanda bahwa Kanda telah sungguh-sungguh Ingin mengabdi ke Mataram Kayai Ageng Mangir lagi-lagi menyatakan kesanggupan Beberapa orang prajurit Mangir yang tersisa sudah disuruh pulang Kini tinggal beberapa orang pembawa peralatan upacara Dan para wanita yang mengawal ratna pembayun Kayai Ageng sudah tak sabar lagi bertemu sang raja Mataram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!